sahabat rome rome biasanya kalau dalam keadaan ini bodi kita ataupun badan kita ini meriang biasanya sahabat rome rome kalau gak berobat ke dokter kalau gak berobat ke dokter pasti di krik di krik jadi sahabat rome rome saya mempunyai krik yang sangat manfaat sekali tanpa berobat tanpa di krik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel youtube hadromi rome gimana kabar sahabat hadromi rome mudah-mudahan kabar sahabat hadromi rome dalam keadaan sehat amin mohon maaf sahabat hadromi rome suara saya agak sedikit apa ya kurang begitu indah soalnya pada hari ini saya dalam keadaan masuk angin ya jadi agak sedikit ada sumbatan apa ya zat yang mengganggu dalam hidung saya tapi mudah-mudahan sahabat hadromi rome dalam keadaan sehat walafiat amin ya jadi sahabat hadromi rome pada hari ini saya akan berbagi informasi terkait pertolongan pertama mengatasi masuk angin ya jadi setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya apa ya bahasa serangnya itu meresmeng ya kalau bahasa ininya yang bisa dapat dipahami yaitu meriang ya meriang jadi kurang begitu enak badan lah jadi sahabat hadromi rome saya mempunyai cara yang saya pernah lakukan jadi sahabat hadromi rome biasanya kalau dalam keadaan ini bodi kita ataupun badan kita ini meriang biasanya sahabat hadromi rome kalau nggak berobat ke dokter kalau nggak berobat ke dokter pasti dikrik ya jadi sahabat hadromi rome saya mempunyai krik yang sangat manfaat sekali ya tanpa berobat tanpa dikrik ya badan kita jika kita mengalami masuk angin seperti itu sahabat hadromi rome saya mempunyai pertolongan pertamanya sebelum melanjutkan dari saya informasinya ini berbagi informasi terlebih dahulu sahabat hadromi rome dukung terus channel saya dengan cara saya lagi dulu mendegas jangan lupa like comment and subscribe subscribe like komen dan share mudah-mudahan sahabat hadromi rome yang mendukung terus di channel saya diberikan kebarokahan oleh Allah subhanallah wa ta'ala dalam kehidupannya dan mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan sahabat hadromi rome yang belum menemukan pasangannya mudah-mudahan secepatnya menemukan pasangannya ataupun jodohnya amin ya rabbal amin baiklah sahabat hadromi rome rome saya mempunyai cara ya ataupun pertolongan pertama bagi sahabat hadromi rome yang mengalami biasanya hidung tersumbat ya terus agak apa namanya sakit di tenggorokan ya terus sahabat hadromi rome mengalami kurang enak badan namanya meriang disebutnya ya itu mungkin gejala-gejala sahabat hadromi rome satu faktor kecapaian ya kecapean keduanya faktor apa namanya bergadang juga bisa terus faktor kurang makanan-makanan yang bervitamin ini sahabat hadromi rome menurut saya sangat simpel sekali yang pernah saya alami biasanya saya lakukan itu langsung berkeringat ya mengeluarkan keringat dan bisa mengeluarkan gas ya dalam apa namanya eh bawah kita ya mengeluarkan kalau kasandanya kita sudah mengeluarkan angin disebutnya kentut itu ya mohon maaf itu badan kita itu enteng lah ya ringan sekali bagaimana sih sahabat hadromi rome mungkin bertanya-tanya apa sih pertolongan pertama bagi sahabat hadromi rome yang mengalami masuk angin ya terus badan kurang enak tenggorokan tersumbat ya nggak enak ya sakit seperti itu ataupun hidungnya tersumbat terus mau aktivitas itu eh apa ya eh males seperti itu ya jadi pengennya tiduran terus jadi sahabat hadromi rome saya mempunyai cara yang menurut saya sangat eh jitu ya gitu gitu jadi sahabat hadromi rome siang pada siang hari ya di siang hari jadi sahabat hadromi rome lihat eh cuaca kalau cuacanya itu mendukung dalam arti panas ya trik mataharinya ada terus sahabat hadromi rome eh lakukan di waktu siang hari ya tepatnya pukul eh eh sepuluh ya sepuluh jadi sahabat hadromi rome keluar di teras rumah ya ataupun di mana saja lah yang menurut sahabat hadromi rome matahari itu berhadapan langsung dengan kita jadi lakukan sahabat hadromi rome ini rutin ya rutin dua hari atau tiga hari lah jadi yang saya lakukan pertama kali ya itu alhamdulillah sahabat hadromi rome itu berkeringat ya berkeringat terus setelah berkeringat itu alhamdulillah mengeluarkan eh angin ya dalam tubuh kita itu dalam ada kutip kentut berbut jadi alhamdulillah ringan sekali dan terus lah sahabat hadromi rome berbanyak eh minum air mineral ya supaya apa eh eh tenggorokan kita ini eh tidak ada gangguan-gangguan yang bikin menghambat aktivitas kita terus sahabat hadromi rome lakukan ini ya rutin ya minimal dua hari lah bagaimana sih caranya silahkan sahabat hadromi rome eh setia ke cara bagaimana untuk berjemur ya di saat di saat kita dalam keadaan masuk angin oke sahabat hadromi rome silahkan lihat tutorialnya baik sahabat hadromi rome ini cara berjemur yang baik di saat kita dalam keadaan masuk angin yang pertama punggung kita dihadapkan dengan sinaran matahari supaya badan kita terasa hangat dan bisa tubuh kita ini keluar air keringat terus lakukan gerakan dalam tubuh kita ini ini supaya pori-pori kita ini kena dengan sinaran matahari lakukan gerakan badan kita gerakan tangan kita maupun kepala kita berjemur pada siang hari ini kita sampai keluar air keringat dan lakukan jalan di tempat supaya kaki kita ini hangat jadi mungkin itu sahabat terlalu rambia informasi dari saya itu tutorial pertolongan pertama bagi orang yang sedang badannya kurang enak badan biasanya itu disebutnya masuk angin lah ya jadi mudah-mudahan sahabat terlalu rambia konten saya pada hari ini bermanfaat untuk sahabat terlalu rambia kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wa bila taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh